Salam belajar! Anda masih bingung ingin memulai usaha? Atau Anda seorang pengusaha pemula yang ingin naik kelas? Atau Anda seorang pengusaha pemula yang ingin sukses di waktu yang datang? Ada baiknya Anda mengenali dan memahami apa itu faktor 5M. Sebelum membahas secara rinci apa faktor 5M itu, ada baiknya saya sebut apa saja faktor-faktor yang berkandung dalam faktor 5M itu. Satu adalah manpower. Mempower adalah sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan usaha itu. Kedua, metode. Metode adalah metode atau cara kerja yang diperlukan untuk melakukan usaha itu. Yang ketiga adalah material. Material adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan usaha itu. Yang keempat adalah machine. Mesin atau peralatan yang diperlukan untuk melakukan usaha itu. Dan yang terakhir, faktor money. Money adalah uang yang diperlukan untuk melakukan usaha. Faktor 5M yang pertama adalah manpower. Seperti tadi telah saya sampaikan bahwa manpower adalah sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan usaha. Manpower sangat penting karena kunci dari suatu usaha yang mempunyai peran paling banyak adalah sumber daya manusia itu sendiri. Bagi Anda yang ingin memulai usaha, Anda baiknya memahami faktor manpower itu. Yang dimasuk manpower ini adalah keterampilan Anda apabila Anda ingin melakukan usaha. Keterampilan yang Anda miliki perlu dievaluasi. Apa skill keterampilan yang menjadi modal utama dalam melakukan usaha. Apabila Anda punya keterampilan servis AC, maka baiknya Anda melakukan usaha yang dimulai dengan servis AC. Apabila Anda mempunyai keterampilan membuat video, Anda bisa membuat video yang akan di-upload atau diunggah di dalam kanal YouTube. Apabila Anda punya keterampilan untuk melakukan jual beli atau usaha dagang, Anda baiknya memulai usaha dengan keterampilan jual beli atau usaha dagang itu. Apabila Anda punya keterampilan di dalam kuliner misalnya, dalam masak-masak, Anda baiknya memulai usaha dengan keterampilan yang Anda miliki yakni dalam bidang memasak. Itu kunci daripada usaha yakni suaktor sumber daya manusia. Apabila Anda sudah menjadi pengusaha pemula dan ingin naik kelas menjadi lebih besar lagi dan lebih sukses lagi, Anda baiknya melakukan evaluasi. Apa sih faktor sumber daya manusia ini sudah dilakukan dengan baik atau belum? Faktor ini apabila Anda naik dan ingin mengembang usaha, faktor yang harus dilihat adalah tiga pilar operasi di dalam perusahaan. Yakni satu adalah operasi atau produksi atau jual beli atau melakukan servis. Apabila Anda sudah melakukan evaluasi dan sudah memiliki keterampilan produksi ini secara kuat, maka Anda harus lengkapi dengan keterampilan dalam bidang penjualan atau pemasaran. Karena penjualan pemasaran terkait langsung dengan upaya Anda untuk mendapatkan uang di kemudian hari. Apabila Anda sudah mendapatkan pendapatan dan uang dari hasil usaha Anda, Anda baiknya juga harus memiliki keterampilan mengelola keuangan. Keuangan sangat penting untuk mendukung bahwa usaha Anda terdukung oleh modal atau uang yang memadai. Yaitu adalah kunci untuk meningkatkan usaha yang lebih besar lagi. Selain Anda perlu mengevaluasi mengenai keterampilan itu, Anda juga perlu menghitung berapa sih jumlah tim atau jumlah terakhir kerja atau jumlah sumber manusia yang terlibat di dalam pengembangan usaha itu. Apabila Anda ingin mengembangkan usaha dan mempunyai rencana bisnis lebih tinggi lagi, dipetakan dulu apakah faktor-faktor yang terkait dengan sumber daya manusia ini dilakukan dengan baik, disiapkan dengan baik sehingga apabila Anda ingin maju, tidak ada problem tenaga kerja atau sumber daya manusia di tengah jalan. Demikian faktor manpower yang tertuang dalam faktor 5M. Apabila Anda masih belum jelas, boleh Anda memberikan komen di bawah video ini. Faktor 5M yang kedua adalah metode. Metode adalah cara atau proses kerja yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Metode ini harus melengkapi tiga fungsi utama yakni yang terkait dengan proses, input, dan output. Itu yang diperlukan untuk melakukan fungsi utama. Selain itu juga metode untuk dalam melakukan penjualan atau pemasaran dan metode yang terkait dengan fungsi keuangan. Apabila Anda sudah mengevaluasi dan sudah mengenali apa keterampilan Anda, misalnya tadi saya sebutkan Anda ingin memulai usaha dan memiliki keterampilan service AC, maka seluruh proses kerja atau metode kerja itu harus ditulis secara rinci. Yang mana proses kerja, cara kerja itu harus berurutan dengan baik sehingga akan mewujudkan suatu kualitas service yang lebih baik. Yang kedua, apabila ingin memulai usaha jual beli, maka proses kerja, cara kerja, metode kerja itu harus diurai. Satu persatu, bagaimana proses dari awal sampai akhir. Dari pembelian, penyimpanan, dan pengiriman. Termasuk juga proses kerja bagaimana melayani konsumen dan proses kerja yang diperlukan untuk melakukan administrasi pembayaran. Apabila Anda ingin memulai usaha dalam bidang kuliner, Anda baiknya metode atau cara kerja kuliner atau masak itu diproses secara rinci sehingga Anda tidak ada kesalahan proses yang dapat mengakibatkan produk Anda tidak berkualitas dengan baik. Bagi Anda seorang pengusaha pemula yang ingin naik kelas dan ingin lebih besar lagi, maka baiknya Anda menyiapkan fondasi proses kerja, metode kerja ini secara tertulis. Baik itu dari fungsi produksi, jual beli, layanan, termasuk juga proses dalam bidang penjualan, pemasaran, dan pembayaran. Proses ini harus lengkap. Anda baiknya proses ini ditulis dalam bentuk SOP, Standard Operating Procedures. SOP ini sangat penting karena kualitas manajemen, kualitas pengelolaan usaha sangat tergantung dengan kestabilan proses dari awal sampai akhir. Kestabilan kualitas ini sangat terkait dengan metode kerja, cara kerja, proses kerja yang diperlukan untuk melakukan usaha. Apabila Anda masih belum jelas mengenai metode ini, Anda boleh memberikan komen di bawah video ini. Faktor 5M yang ketiga adalah material. Material adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan usaha. Bahan-bahan ini merupakan input dan pada akhirnya akan menjadi output. Misalnya Anda ingin memulai usaha servis AC, karena Anda mempunyai keterampilan dalam servis AC, maka bahan-bahan yang diperlukan untuk servis AC perlu Anda persiapkan dulu. Baik itu misalnya bahan untuk kepentingan udara seperti freon, kemudian lap, kain pembersih, atau cairan pembersih, dan sebagainya. Bahan-bahan itu sangat terkait dengan kualitas layanan servis tadi. Apabila Anda ingin melakukan transaksi atau usaha jual-beli karena Anda mempunyai keterampilan dalam jual-beli, maka Anda menyiapkan apakah barang dagangan Anda itu sudah memiliki pemasok yang jelas. Selain barang dagangan, bahan material ini adalah terkait dengan bahan kemas seperti plastik, tali, karton, ataupun alat-alat untuk melakukan pengiriman kepada pelanggan. Tanpa barang dagangan yang memiliki kualitas yang baik, maka akan mengibatkan kekecewaan pelanggan di kemudian hari. Apabila Anda ingin melakukan usaha kuliner, maka Anda perlu merinci bahan-bahan untuk melakukan usaha kuliner itu apa. Misalnya bahan baku, bahan membantu, bumbu-bumbu, termasuk bahan-bahan yang terkait dengan resep rahasia Anda. Itu salah satu penting apabila Anda ingin memulai usaha dengan mendasarkan keterampilan yang Anda miliki. Apabila Anda seorang pengusaha pemula yang ingin sukses dan maju di kemudian hari, dan ingin mengembangkan usahanya lebih besar, lebih besar lagi, Anda baiknya Anda memetakan dulu, mengevaluasi dulu apakah bahan-bahan yang dipakai untuk mendukung pengembangan usaha itu telah terlaksana dengan baik, telah disiapkan dengan baik. Jangan sampai di tengah jalan bahan-bahan ini Anda tidak bisa memperolehnya. Bahan-bahan ini tentu saja apabila Anda seorang pengusaha pemula, sudah memiliki beberapa pemasok. Pemasok jangan satu, jangan dua, kalau bisa lebih dari itu. Sehingga Anda punya variasi pemasok yang terkait dengan kualitas, harga, dan ketepatan pengiriman. Jadi untuk Anda yang ingin mengembang usaha, perlu dipetakan lebih dahulu, apakah bahan-bahan ini, alat atau input yang diperlukan untuk melakukan usaha ini, Anda telah persiapkan dengan sebaik-baiknya atau belum. Demikian faktor material yang terkandung dalam faktor 5M. Apabila Anda yang belum jelas, Anda boleh memberikan komen di bawah video ini. Faktor 5M yang berikutnya adalah mesin. Mesin atau peralatan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran usaha Anda. Mesin ini biasanya dipakai oleh seseorang dalam melakukan usaha supaya lebih mudah mempelancar, membantu, sehingga usaha Anda bisa dilakukan dengan cara yang lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih tepat waktu. Misal, apabila Anda sudah memutuskan untuk menggunakan keterampilan Anda dalam melakukan usaha, misalnya servis AC, Anda perlu menyiapkan alat-alat yang diperlukan, mesin-mesin yang diperlukan untuk melakukan servis AC, seperti peralatan pembersih, pembersih AC, alat pompa, kemudian alat-alat lain yang diperlukan untuk melakukan servis AC. Apabila Anda ingin memulai usaha dalam bidang jual-beli, terakhir Anda perlu menyiapkan alat untuk mencatat jual-beli itu, misalnya apakah Anda menggunakan alat untuk kasir, juga perlu menggunakan peralatan apa untuk melakukan pengiriman. Kemudian mungkin juga perlu Anda memiliki peralatan untuk menyimpan barang. Apabila Anda mempunyai usaha buruk-buruk atau frozen, berarti Anda perlu menyiapkan bahan seperti mesin pendingin. Apabila Anda ingin memulai keterampilan kuliner dalam melakukan usaha, tentu saja Anda perlu menyiapkan peralatan masak, pompor, wajan, dan sebagainya. Itu diperlukan lebih dahulu, sehingga semua proses memasak Anda bisa dilakukan dengan mudah, lancar, dan sesuai dengan proses kerja yang telah Anda susun. Bagi yang sudah memulai usaha dan memiliki usaha dan ingin mengembangkan usaha lebih besar lagi, Anda baiknya melakukan rincian. Mesin-mesin yang Anda miliki apakah nantinya bisa mendukung usaha-pengembangan usaha Anda. Mesin-mesin ini tidak hanya terkait dengan proses produksi, jual-beli atau layanan, tapi juga mesin yang terkait dengan proses penjualan, pengiluman barang. Demikian juga mesin yang diperlukan untuk melakukan pencatatan, peralatan mencatat misalnya komputer, laptop, dan sebagainya. Itu adalah faktor mesin atau peralatan yang diperlukan untuk mendukung usaha Anda di kemudian hari. Apabila Anda yang belum jelas, Anda bisa memberikan komen di bawah video ini. Faktor 5M yang terakhir adalah money. Money atau uang yang diperlukan untuk melakukan usaha Anda. Anda masih percaya bahwa modal tanpa uang, saya rasa sulit untuk melakukan usaha tanpa uang. Tapi Anda bisa mengupayakan modal yang minim. Menyiasati modal dengan uang yang minim. Misalnya Anda memiliki keterampilan dalam bidang service AC, atau mempunyai keterampilan dalam bidang menjual beli, atau Anda memiliki keterampilan dalam bidang memasak, kuliner, atau menjahit. Maka keterampilan itu akan mendukung bahwa modal yang Anda miliki tidak memerlukan jumlah yang banyak. Anda tidak memiliki keharusan untuk memiliki uang lebih banyak lebih dahulu untuk melakukan usaha. Jadi, itu yang penting bahwa dalam melakukan proses usaha, uang perlu dipersiapkan lebih dahulu. Misal, kalau Anda seorang yang memiliki keterampilan dalam bidang service AC, Anda harus menghitung berapa uang diperlukan untuk membeli frion, membeli cairan berbersih, makan, kemudian transport, atau beli bensin, dan sebagainya. Itu diperlukan, sehingga jangan sampai Anda mudah dapat klien, pelanggan, tapi Anda tidak punya uang untuk melakukan layanan itu. Demikian juga, apabila Anda memiliki keterampilan dalam bidang jual beli, dan Anda tidak memiliki uang yang besar, maka Anda bisa mensiasati dengan cara menjual barang titipan, atau kalau dijual secara online, Anda melakukan dengan cara dropship. Itu cara mensiasati bahwa Anda bisa memulai usaha dengan uang yang minim. Apabila Anda ingin mengembangkan usaha lebih besar-besar lagi, tentu saja Anda membutuhkan uang yang lebih besar, modal lebih besar. Baik modal yang diperlukan untuk pengadaan barang, mesin, bayar gaji, dan sebagainya, tapi juga untuk modal untuk mendukung pengadaan bahan baku sampai dengan akhir, sampai tangan konsumen. Anda perlu sekali lebih hati-hati apabila Anda ingin melakukan pengembangan usaha. Apakah dengan modal sendiri, atau pinjam uang bank, itu sangat tergantung dengan besarnya pengembangan usaha yang Anda lakukan. Apabila Anda sudah menentukan volume transaksi, volume penjualan, dan volume perusahaan, volume pelayanan, Anda bisa menghitung berapa modal yang diperlukan. Kemudian setelah Anda modal berlukan, Anda tinggal menghitung berapa modal yang diperlukan yang Anda miliki. Apabila memiliki margin memadai, Anda bisa menggunakan fasilitas pinjaman dari bank. Itu faktor 5M yang terakhir. Dan apabila Anda masih belum jelas, Anda bisa memberikan komen di bawah bintu ini. Demikian bahasan faktor 5M. Semoga bisa menjadi dasar evaluasi Anda melakukan usaha, atau menjadikan Anda seorang pengusaha yang lebih besar lagi di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Salam belajar. Selamat menikmati.